hai semua assalamualaikum langsung aja pertama-tama siapkan 150 gram kol untuk sayur kol ini udah dicuci dengan bersih kemudian ditiriskan jadi tinggal kita potong-potong aja ini gampang banget ya cuma dipotong tipis-tipis supaya nanti matangnya cepet gitu ini aku akan membuat isian martabak telur gitu ya martabak telur kulit lumpia ada 100 gram wortel wortelnya sama udah dicuci dengan bersih juga lalu wortelnya cuma dipotong kecil-kecil jadi wortelnya itu dipotong kecil-kecil supaya cepet matangnya gitu dan ada 30 gram daun bawang daun bawangnya harus dipotong tipis juga nanti daun bawang ini kita tumis dulu supaya mengeluarkan aroma wangi nah ini ada 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah dipotong tipis selanjutnya kita akan tumis dulu bawang merah bawang putihnya sampai warnanya sedikit kecoklatan nah ini supaya harum ya digoreng dulu bawang merah bawang putih kalau udah kita tumis daun bawang sampai setengah layu sampai harum aja lalu kalau udah silahkan kalian masukkan kol dan wortel yang udah dipotong-potong barusan aku menambahkan air airnya secukupnya aja supaya meresap bumbunya dan bahan sayuran lainnya itu cepet matangnya ya jadi gak alot sayurannya setengah sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh micin dan 1 sendok teh penyedap rasa ayam mau pakai penyedap rasa sapi juga silahkan oke ini dimasak sampai airnya berkurang ya barusan aku menambahkan proteinnya bakso yang dipotong kecil-kecil juga untuk baksonya silahkan disesuaikan aja ini dimasak sampai airnya berkurang dan sayurannya itu tidak alot lagi ya udah empuk baru kita tambahkan 7 butir telur yang udah kita ratakan udah dikocok gitu dan ditambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu oke sekarang kita masak diaduk-aduk sampai telurnya itu matang dan sedikit agak sedikitan gitu ya jadi gak usah terlalu matang sampai lembab aja telurnya kalau kematangan nanti telurnya itu kering ya jadi rasanya kurang enak ini dicobain udah pas banget rasa gurihnya ini ada dua bungkus kulit lumpia aku pakai nah ini untuk isiannya sesuai selera ya dan ini kita akan bungkus dengan kulit lumpia jadi untuk bagian ujungnya itu diberi perekat tepung yang udah dikasih air teksturnya gak sampai encer banget jadi supaya kulit lumpianya itu gak kebuka saat digoreng nah seperti ini bentuknya memanjang ya nah ini kita contohkan yang kedua ini kita bungkus dengan kulit lumpia bentuknya itu kotak persegi gitu nah silahkan disesuaikan aja untuk cara membungkusnya ya untuk cara membungkus kulit lumpia yang udah kita beri isian tadi yang ditumis dulu isiannya ya sayuran dan telur ditambah dengan bakso ini rasanya beneran enak ya oke kita akan selesaikan semuanya sampai bahannya habis sampai kulit lumpianya juga habis karena untuk isiannya ada sisanya dikit gitu nah ini dia hasilnya ada yang bentuk kotak dan panjang martabak kulit lumpia kalau kalian gak mau digoreng semua silahkan dimasukkan ke dalam cup dan ini boleh disimpan di dalam kulkas ya ditutup rapat ini kalau mau digoreng silahkan keluarkan dulu suhu ruang tahan dengan 4 hari ya karena kulit lumpianya itu suka agak bulukan gitu harus 4 hari 3 harian gitu ya oke selanjutnya ini digoreng sebagian di minyak yang panas minyaknya itu sarankan agak banyakan gitu supaya matangnya rata menggunakan api sedang aja karena cepat matangnya kulit lumpia ya untuk bagian isiannya juga kan udah matang nah ini warna kulit lumpianya udah kecoklatan boleh dianggat lalu ditiriskan lalu disajikan seperti ini ya ini dicocol dengan saus sambal atau dimakan digigit itu cabai rawitnya beuh mantul ya selagi hangat gitu nih kita lihat untuk bagian dalamnya matangnya rata gitu ini aromanya wangi banget ya rasanya udah pasti guri dan enak kalau kalian mau untuk ide usaha atau ide jualan silahkan disesuaikan dengan harga di kota masing-masing oke buat kalian jangan lupa like komen sharenya terima kasih bye 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 selamat menikmati